Pertama kali kita akan cobain makanan di suasana perkampungan Melayu, makanan. Kapten, wow, ada orang juga. Eh, Kak, tadi ada orang kapten, misalnya. Oh my God, bahaya. Tidak apa-apa, orang ramah kita juga ramah. Oh, begitu. Sebelumnya, terima kasih buat para dermawan yang sudah join member dan juga beronasi di channel ini. Semoga sehat selalu, panjang umur, berkah, rizki, dan bahagia keluarganya. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys, Cak Mujib. Gimana kabar, teman-teman semua? Semoga sehat selalu. Dalam lindungan Allah SWT, dijauhkan dari segala merabah, ya malapetaka, bencana, dan balak, serta berbagai macam penyakit. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Alright, guys. Kali ini kita akan reaksi sebuah request-an daripada teman-teman sekali, ya. Oke, dan ya, kali ini kita akan reaksi yang banyak juga di request oleh teman-teman sekalian. Gimana istilahnya keluarga daripada Kapten Ivanovic itu terkejut dengan kampung yang ada di Malaysia? Kok bisa gitu kan? Apakah berbeda dengan istilahnya kampung yang ada di Indonesia? Nah, tanpa berlama-lama langsung saja, guys, kita ikuti perjalanan daripada Kapten Ivanovic ketika di Malaysia bersama keluarganya. Jom, kita tengok videonya. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rizki Allah datang. Bila kita tiba-tiba di-call oleh salah satu sahabat kita yaitu Kak Zah. Kak Zah. Dia datang dari baja jauh. Berapa? Setengah jam, Kak? Lebih kurang. Nah, lebih kurang setengah jam. Dan beliau ajak kita nih, nah, pergi mana tadi, Kak? Eh, kampung baru ya. Kampung baru. Oke. Nah, bawa kita makan-makan bersama. Ini adalah satu yang, apa ya, hal utama kami di sini. Sebenarnya kami di kawasan sini, Bukit Bintang ini, kesusahan apabila mau mencari makan. Serius. Kalau kita jalan-jalan ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, kita jumpa Arab. Jalan sana, ke sini, jumpa Mama. Itu, itu, itu saja. Iya, kan? Kalau kita lihat videonya orang itu, macam senang saja cari makanan Melayu. Betul, betul. Berbagai jenis makanan itu ada. Tapi bila kita sampai di sini itu susah nak cari. Ternyata kita duduk memang di kawasan, di kawasan apa, Kak? Mana? Yang itu, Dani? Jalan Imbi, kan? Iya, jalan Imbi. Bukan kawasan memang, itu, kawasan orang luar gitu loh. Iya, ramai pelancong. Pelancong. Ternyata kita duduk itu di kawasan yang ramai pelancong. Jadi, makanan itu berbagai negara ada lah. Kalaupun ada Melayu, mungkin ada, mungkin saya tak tahu. Dan jadi, kalau kita lihat di, apa, belusukan kuliner itu kan, dia makan banyak. Itu juga, benar. Sedangkan kita itu, malah salah ya. Ini juga jadi pengalaman juga sih. Saya tadi kalau belusukan kuliner, Kak, saya bilang, Kamu di videonya kok makan banyak ya? Ini, itu, ini, itu enak gitu. Sedangkan saya itu kesusahan mau cari. Oh, saya duduk di kampung baru, Keb. Saya tanya, jauh enggak dengan tempat saya? Eh, saya mana tahu? Dan, sebenarnya, hari ini tuh, kami baru keluar. Dari kawasan hotel itu baru keluar. Yang agak jauh gitu. Kita belum pergi kemana-mana gitu. Karena apa? Karena adik ini tak sehat. Dia cirit-pirit. Jadi, untuk pergi kemana-mana. Mungkin masuk angin, Kak. Saya pastikan, adik ini sehat dulu. Dan, Alhamdulillah, untuk malam tadi itu, Sampai ke pagi ini, dia tak, tak cirit lagi. Alhamdulillah, syukur, Alhamdulillah. Oke. Jadi, mungkin, hari ini, Kalau, tenaga kita juga, Kita akan, Rounding, Sampai ke malam gitu. Ya, ini, macam, Tidak lepas geram. Sampai ke malam. Ya. Mbak Dia, Rasanya kita makan di daerah situ pun, Memang enaknya. Cuman, rasanya kurang apa ya? Karena kan, kita perginya ke Malayu. Eh, ke Malaysia. Makanya bukan dia. Ah, iya, iya. Yang enggak pas gitu kan. Dengan makan-makanan lain. Kenapa saya baru keluar jalan agak jauh, Karena Amanda juga, Iya, Kak, yo? Iya. Dia muntah-muntah. Masuk angin. Masuk angin. Bener-bener masuk angin sih. Karena makanan pertama kali masuk perut, Iya, betul. Terkejut atau apa. Ah. Jadi, muntah-muntah. Bisa juga gitu. Saya, Mbak Dia, Urut-urut. Dan, Dia tidur. 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 Alhamdulillah. Hari ini semuanya oke. Kita boleh jalan. Semoga lah. Kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Amin. 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 Saya mau makan makanan Melayu. Entah apa itu. Saya akan pedal saja. Yang penting, Saya akan cari. Karipop kentang. Karipop kentang. Oh. Karipop kentang. Nah, ini yang kita temukan. Karipop memang. Ini kita sudah sampai di kawasan Kampung Baru. Jadi Kampung. Kampung macam ini ya? Oh iya Kampung Baru beneran. Gimana Pak Dia? Ya beda sekali sama di Indonesia. Oh. Ini macam kota. Iya Kampung di tengah kota. Bagus. Bagus. Kampung tapi. Wah. Kayaknya Kapten dulu pernah deh ke sini kan Kampung Baru kayaknya. Ya Kampung. Kampung itu tanah. Tanah bukan. Tak ada. Gak ada bangunan lah. Kampung. Kampung Makita itu kampung. Semuanya itu. Kampung lah. Ini. LRT pun ada. Monorail pun ada. Ini kampung apa ini? Nah itu kan stesen. Stesen apa itu Kak? Itu. Ah bukan itu proton. Oh itu kesenggaknya kata-kata-kata tu. Ini stesen ni stesen apa? Monorail tak apa? Monorail tak apa? Monorail. Kau monorail. Monorail. Rasanya. Nanti kita juga mau. Boleh boleh boleh. Naik lah. Ya boleh. Saya mau nak naik. Sebab saya tak pernah naik. Monorail LRT pun saya tak pernah naik. Oh itu KLCC. Kakak. Oh my god. Ucapkannya Assalamualaikum Kak sama KLCC. Assalamualaikum KLCC. Kami datang. Oh my god. Gimana rasanya? Masih kayak. Selama ini kita cuma lihat di gambar. Tapi udah lihat langsung. Oh my god. Universitas Kuala Lumpur. Ini kampung. Tapi ada universitas. Ini kampung. Tapi gedung-gedung bangunan tinggi-tinggi. Ini kampung. Lartimoral ya. Ini kampung. Ini masuk. Apa ini? Papa ini sepuk sangat lah. Gitu ya Cik. Kampung bangunan. Surga makanan. Oh memang surga makanan. Dia tak tagline. Dia memang surga makanan. Bagus ya. Oh ini kan nyambung sama Saloma Bridge. Kalau enggak sila ya. Ini kan sebab hari sini. Bagaimana Mbak Nda? Kita sudah sampai ke kampung baru. Oh. Lebih senang disini sepertinya. Soalnya Anda makanan. Dan yang lebih lagi. Yang kita utamakan itu makanan Melayu. Iya betul sih guys. Pasti kuliner lah. Kanan kiri semua. Dari sini ke sana. Kita belum turun lagi. Betul. Semua makanan. Tadi di depan kita namanya itu ditulis. Kampung baru. Surga makanan. Wah. Gila. Di surga loh. Surga makanan loh. Surga makanan. Saya punya lidah nih. Rasanya sudah berair. Waduh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Akhirnya kita sudah sampai di kampung baru. Sini Kak. Kita tunjukin Kak. Oke. Kita tunjukin dari sana dulu. Keren sih. Itu kan jauh tuh. Ujung sana itu jauh. Sampailah ke sana. Nah. Ke ujung. Oh. Ujung ke ujung guys. Kedai-kedai. Oh my God. Oh. Kedai-kedai kayak gitu semua. Makannya. Itu juga sana. Dan. Panjo. Inilah famousnya. Kampung baru. Oke. Wah. Ini rasanya kita nggak tahu. Pertama kali kita akan cobain makanan di suasana perkampungan Melayu. Makanan. Kapten. Wow. Ada orang juga. Eh Kak. Tadi ada. Ada orang kapten. Bisa lah. Oh my God. Tidak dekat nggak nanti muka atau. Tidak tahu ya. Aku selalu ini dalam. Iya. Sampai di situ ya. Tanyain mbak dia. Eh Bunda. Gimana Bunda pasalnya ke Kampung baru? Wah. Sangat senang sekali. Aduh. Sangat senang pokoknya. Enak di sini ya. Suasananya di sini tuh enak banget. Ada basker di belakang kita. Ada nyanyi-nyanyi juga. Ini kapten bisa nyanyi juga tuh. Di sini bingung. Lebih mudah. Tapi bingung. Kalau di sana sulit. Sulit karena banyak makanan luar. Sudah Kak. Dimana? Baby. Dimana? Karena ngeteknya segini benak. Saya tahu dimana. Oke. Ah Serono betul. Berarti tujuannya itu memang. KL Kampung baru tuh enak sudah guys ya. Anda nanti. Kalau makan jangan kalak deh. Sedikit-sedikit aja. Biar enggak ini. Kira-kira. Saya kalau untuk mencicipi gitu. Gitu ya guys ya. Biar enggak terlalu kenyang. Pelan-pelan ya Pak Sobir. Aku lapar ya. Jangan mengisuh. 5.12 siang loh. Orang ma'am. Ayo. Oh ya. Orang ma'am yuk lapar. Ini kita sampai saat ini. Jam 12. Setengah 12. Atau 11.30. Kita belum makan apa-apa. Dari pagi ini. Oh my God. Belum makan apa-apa. Kak silahkan vlog sendiri Kak. Mau ngapain. Tidak mau ngapa-ngapain. Karena belum makan. Jangan rocas aja Bapak ya. Belum ada stamina ya. Oh masih lemas. Oh belum ada tenaga. Jadi enggak bisa berbicara. Aku males. Tapi aku setelah makan mungkin mempunyai stamina yang kuat. Teman-teman ini Amanda kan. Mau kemana aja. Mau jalan-jalan aja. Ini. Bukan. Bukan. Tadi kan ada abang-abang lori. Oke. Bapak-bapak lori. Atau bapak truk. Itu. Tengah driver itu. Kan ada dua orang di depan itu. Dia kedipin. Dia senyumin gitu. Terus semalam juga di kedai mama itu. Dia di kedipin sama orang yang meniaga di kedai mama itu. Bahaya. Main mata. Bahaya. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Orang ramah kita juga ramah. Oh begitu. Oke. Itu menggoda. Bukan ramah menggoda. Menggoda namanya. Tapi tak senyumin balik. Beda. Beda lah. Tidak ngerti. Tidak apa. Dimana-mana pun oke. Apulit. Oh kemana-mana oke lah kan. Eh seronok betul lah guys. Kapteni. Iya keluarga ya. Terima kasih. Terima kasih. Suaranya enak. Tadi lagu. Waktu aku sampai di sini. Nyanyi lagunya Awi tadi ya. Iya kan. Oh iya. Iya. Tapi aku lupa. Enggak tahu judulnya. Ayo. Ayo terima kasih. Suaranya berat enak guys. Kita tertinggal dalam rombongan. Kita mau cari rombongan kita. Nah tadi. Oke. Teman-teman. Banyak yang tegur kita. Untuk potong rambut. Jangan berisau. Nanti kita akan guncing di sini. Eh jangan lah. Bagus gitu. Asli bagus gitu. Ditunggu ya. Asli. Kapten ditunggu ya. Siap. Potongnya harus di Malaysia kayaknya. Oh iya bener. Ayah ini sudah orang tua. Potong apa-apa itu udah gak penting. Apa salahnya? Yang penting rambut pendek aja. Padahal bagus panjang loh. Kapten asli. Yang penting rambut pendek. Asli enak banget. Jalan-jalan di sininya guys. Jadi karena kanan kirinya juga kuliner semua. Jadi kita bisa menikmati gitu. Oh disitu. Ini kan. Kalau gak salah itu tepuknya warnanya biru, hijau. Kayak bukis gitu loh. Oh gitu. Aslinya kelapa. Enak kayaknya. Ini ada. Bubur. Bubur. Makan ini kacang hijau ini. Gak boleh tahan aku. Gak berhenti-berhenti ini makan. Ini kalau bayar dimana? Kalau bayar dimana bang? Oh disana kasir. Oke. Ui. Berarti ngambil dulu kan? Apa tuh? Oh mau tuhur mungkin. Oh my God. Gak tahu ini. Kalau kita makan nasi dulu ya. Oke. Kalau kita lihat. Makanannya semuanya. Rasanya kita mau makan. Oh iya betul sih. Apalagi jajaran kayak gini ya. Ini bubur ya. Ini bubur kacang hijau. Oh. Tapi kalau makan nasi dulu dikit. Baru makan ini. Tapi kalau makan ini aja itu udah kenyang banget guys. Currypup kak. Ada buah juga. Currypup. Dan yang ini saya belum tahu apa-apa ini. Ada macam bulut. Dan juga entah itu apa. Rasa mungkin ini enak pak. Wah. Ini nasi dagang. Kok? Oh nasi dagang. Nasi ketan ya? Iya nasi pulut. Nasi pulut. Nasi pulut. Nasi pulut. Nasi pulut. Ini orang panggil nasi dagang. Nasi pantai limung. Oh. Terpenakan dekat Cingganu. Tantan. Oh oke. Di sini pula banyak nih. Ini nasi biasa. Oke. Ini nasi ini. Dulu saya pernah selalu dengar nasi dagang. Nasi dagang. Tapi belum pernah makan sama sekali. Oh. Ambil sikit. Apa itu masih biasa. So nanti kita puas makan pula. Oke. Ambil. Saya wajib cuba semua itu yang ada di situ guys. Aku suka ini. Kaki ayamnya. Ambil. 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 Ambil lah. Tak payah risau lah. Ambil je. Wah. Makanannya banyak banget ini. Oh my God. Sama inilah Mama. Ikan lele. Lele again. Oke. Kalau saya rasa sih lele sini sama sana sama aja. Cuma mungkin beda masakan aja sih. Tapi kalau saya di sana nggak mungkin lah makan lele. Makan yang lain. Kak ini pudu ya kak ya. Pudu. Ah iya betul. Pudu. Oh tak bisa pakai oke nih. Ini tambah ya. Oke. Aslinya rame banget guys. Suasananya di situ. Ambil makanan dulu. Gak tau kita makan apa. Ambil apa itu kak? Lele. Oh lele. Sampai nyala dah. Oh nyala. Lele. Kalau di Malaysia itu namanya apa? Ikan apa? Ikan keli. Ikan lili. Eh? Ikan keli. Apa? Apa sih? Kelih. Ikan keli. Kelih. Terong. 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 Terong dicapin. Karena adik kita nangis. Anak kita nangis. Kita ini dulu. Alright guys. Sudah selesai videonya. Dan itulah tadi ya guys. Vlog daripada Kapten Ivanovic yang ke kampung baru. Dan di sana adalah hashtagnya syurga makanan. Dan tetap sahaja dilayan dengan baik ketika Kapten Ivanovic ke Malaysia. So ini Masya Allah ya. Bukti bahawasanya orang-orang sana itu ramah-ramah. Ya kan? Baik-baik macam tu. Okay siap. Jadi jangan risau lah kalau kawan-kawan tu dari Indonesia. Dari mana-mana lah. Kan? Datang ke Malaysia. Ini pastilah menemukan orang-orang baik kat sana. Tentunya. Kalau kita baik. Insya Allah kita akan bertemu dengan orang baik. Tapi kalau kita tak baik. Ingat. Bahawasanya. Semua itu akan berpasang-pasangan. Baik dengan baik. Tak baik dengan tak baik. Oke. Itu saja video kali ini guys. Terima kasih sudah tengok video ini. Sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe di Kapten Ivanovic channel guys. Saya Pak Men untuk diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton!